Halo, kali ini kita akan berbicara tentang resiko kecelakaan kerja Ini saya menggunakan slide powerpointnya milik senior jenengan Mas Bagas Arya, Agung Dimas dan Ahmad Khairul Muna Terima kasih sudah membuat slide yang bagus sehingga saya bisa menggunakannya untuk pembelajaran adik-adik kelas jenengan Baik, resiko kecelakaan kerja Nah ini tentunya selalu mengintai di tempat kerja Jadi diharapkan apabila nanti Anda menjadi seorang teknisi di beberapa proyek pekerjaan Terutama yang berkaitan dengan aktivitas fisik Silahkan taati prosedur dan peraturan yang berlaku Karena memang kecelakaan kerja itu selalu mengintai Terlebih lagi apabila berkaitan dengan pekerjaan fisik Seperti instalasi listrik Ya kan Instalasi pembangkit Kemudian transmisi Distribusi dan lain sebagainya Nah kita mulai dari pengertian atau definisi Dari resiko itu sendiri Resiko Adalah akibat yang kurang menyerangkan atau merugikan Membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan Tentunya ini belum terjadi Namanya juga resiko Kemudian pengertian kecelakaan kerja Ini suatu kejadian yang tidak digendaki Atau tidak diduga Semula yang dapat menimbulkan korban manusia Atau harta di tempat kerja tentunya Kemudian resiko atau kecelakaan kerja Digabungan dari keduanya Ini ialah akibat yang merugikan Dan membahayakan dari suatu tindakan Yang tidak digendaki dan tidak diduga sebelumnya Di tempat kerja Gitu oke Kalau seumpama saya kecelakaan pak Ada pekerja yang kecelakaan Tapi kecelakaannya di jalan raya Akan menuju tempat kerja Itu resiko kerja enggak Itu nanti masuknya ke asuransi Apa Yang jasara harja Karena memang ada sendiri Resiko berkendara itu ada sendiri Jadi masuknya ke jasara harja Apabila Anda mempunyai SIM Kemudian membayar pajak Kendaraannya itu pasti keluar asuransinya Nanti klaimnya sendiri Nanti kalau di tempat kerja Baru dengan klaim dari Ketenaga kerjaan BPJS ketenaga kerjaan Kalau tidak salah Nah yang berikutnya Ini adalah salah satu ilustrasi Resiko kecelakaan yang dimaksud Berupa bahaya-bahaya yang ada Pada suatu tempat kerja Khususnya pada bidang keteknikan Seperti konstruksi Bangunan Mesin Otomotif Serta instalasi listrik Resiko yang ada beragam Tergantung dengan jenis pekerjaannya Ini ada Di otomotif Yang kiri bawah Konstruksi Kemudian di instalasi listrik Ini sama bahayanya Mungkin yang paling ringan ini Ini mungkin Resikonya yang tercepit Tercepit Sebuah Apa namanya Sebuah mesin pres Atau Apa namanya itu Tergores Kunci-kunci Yang masih tajam Itu biasanya Semacam itu Nah oke Yang pertama Yaitu Bangunan Konstruksi bangunan Itu ada Kuli, mandor Driver alat berat Nah disini Konstruksi bangunan Adalah suatu kegiatan Pekerjaan yang berhubungan Dengan seluruh Tahapan pembangunan Penataan Perbaikan tempat kerja Pekerjaan proyek Konstruksi bangunan Melibatkan beberapa aspek Di antaranya Bahan bangunan Dan peralatan Instalasi Bangunan Pipa Air Listrik Tenaga kerja Dan Penerapan teknologi Semua aspek tersebut Dapat menjadi sumber Kecelakaan kerja Yang Bahkan Dapat Mengibatkan Kematian Dan Kerugian Material Ini adalah Ilustrasinya Ketiban Batu Batah Tapi ini Menggunakan Helm Resikonya Ini Tertimpa Material Bangunan Kemudian Terkenal Ledakan Ledakan Itu Seumpama Anda membuat Sebuah Apa namanya Konstruksi Bangunan Yang dari besi Biasanya Tiang-tiang penyangganya Itu ada yang cor Ada yang besi Nah kalau besi Biasanya Motong-motongnya Menggunakan Las Las Apa namanya Las Asitilin Itu Nah kalau Lasnya itu Asitilin Maksud saya Tabung asitilin Itu terkena Panas Atau Anda Memasukkan Apa namanya Bahan asitilin Terlalu banyak Airnya Meledak Nah ini kan Salah satu Ledakan di Tempat bangunan Gitu Oke Kemudian Gangguan Pernafasan Debu Jelas Seditasi mata Kemudian Terjatuh Dari Ketinggian Nah ini adalah Ilustrasinya Saat Pengaspalan Ada Selinder Drivernya Tidak lihat Kalau disini Ada Pekerja Kemudian Ini Debu Tentunya Dan juga Kebisingan Karena ini Sedang Pemotongan Mungkin Pemotongan Peton Atau apa ini Pising Juga Kalau Terlalu lama Di tempat Pising Itu nanti Pendengarannya Bermasalah Kalau tidak Menggunakan Penutup Telinga Itu pasti Karena saya Sudah Pernah Mengalami Dan Bermasalah Beberapa Minggu Agak Merasa Agak Budek Gitu ya Karena Terlalu Sering Di tempat Pising Kemudian Disini Ada Paku Yang Menghadap Ke atas Kemudian Ada Bigu Yang Terjungkal Nah Ini Ada Sebuah Poster Yang Mengingatkan Kita Agar Utamakan Keselamatan Jangan Soan Biasanya Kalau Di tempat Kerja Bangunan Semacam Ini Menek Kendel Tanpa Apa Namanya Tanpa Safety Ada Juga Tukang Tukang Semacam Itu Yang Merasa Ngonoi Gampang Karena Yang Namanya Penean Atau Memancat Itu Tidak Hanya Terpleset Kalau Tertimpa Material Dari Atas Kemudian Anda Oleng Kemudian Jatuh Itu Bisa Juga Tidak Hanya Skill Memancat Saja Nah Yang Berikutnya Adalah Mesin Dan Otomotif Teknisi Ini Pada Teknisi Operator Operator Produksi Dan Bengkel Ini Objeknya Nah Ini Ada Beberapa Ilustrasi Ada Ledakan Kalau Di Sini Seumpama Tadi Ada Acetylene Mungkin Ada Gas-gas Yang Lain Untuk Proses Produksi Atau Pembakaran Terjadi Ledakan Kemudian Disini Terjadi Goresan Disini Mungkin Kecepit Karena Ini Ada Beberapa Apa Namanya Beberapa Bahan-Bahan Yang Tergolong Berat Kemudian Ini Di Bengkel Mungkin Kalau Kecelakanya Saat Mobil ini Dinaikkan Tetapi Ternyata Kok Apa Liftnya Lift jacknya Itu Bermasalah Kemudian Turun Tertimpa Kendaraan Dan Sebagainya Ini Salah Satu Dari Ilustrasi Resiko Kecelakaan Kerja Pada Mesin Dan Otomotif Nah Yang berikutnya Kelistrikan Ini Teknisi Installer Dan Bengkel Mekanik Nah Tentunya Kalau Dari Ilustrasi Ini Yang paling Mudah Tersengat Tersengat Karena Tidak Menggunakan Safety Yang Baik Biasanya Semacam Itu Kemudian Tidak Tidak Menunggu Instruksi Ini Kalau Perbaikan Semacam Ini Biasanya Dimatikan Terlebih Dahulu Seumpama Tapi Tidak Menunggu Instruksi Langsung Jadi Pegang Dan Juga Bermasalah Juga Ini Ada Tersengat Lestrik Terbakar Konsleting Kalau Ledakannya Biasanya Di Trafo Di Distribusi Biasanya Ada Trafo Kecil Di Tiang Lestrik Dekat rumah Itu Kalau Ngisi Nitrogen Tidak Sabar Langsung Diisi Penuh Tidak Pelan Pelan Meledak Kemudian Kalau Satu Trafo Itu Bisa Melayani Sampai Berapa Saya Lupa Itu Sekitar 5 Lebih dari 5 Tapi Tidak Terlalu Banyak Kalau Sudah Overload Trafonya Misalnya Trafo Satu Dibendeng 15 Rumah Yang 15 Rumah Itu 1300 Semua Mungkin Ada Yang 2200 Lama Lama Trafonya Itu Panas Kemudian Nitrogen Tidak Mampu Mendinginkan Meledak Nah Ini Sering Terjadi Biasanya Di Desa Desa Karena Di Desa Desa Itu Kalau Mau Ada Yang Buat Rumah Kemudian Tinggal Langsung Ajam Bendeng Itu Kesalahan Dari Teknis Dari Di Diperbolehkan Maksudnya Kok Dipasang Di Trafo Yang Sama Tapi Biasanya Trafonya Di Desa Desa Itu Kan Hanya Beberapa Itu Langsung Aja Bendeng Semua Itu Ini adalah Salah Satu Apa Namanya Contoh Ledakan Yang Ada Di Instalasi Listrik Consulating Sudah Biasanya Terjat Terjatuh Dari Ketinggian Jatuh Dari Ketinggian Ini Biasanya Tersengat Kemudian Terjatuh Itu Rata Semacam Itu Kemudian Tertimpa Material Seumpama Tidak Hanya Material Ya Peralatan Biasanya Kalau Dinstallasikan Biasanya Dengan Bawa Tang Bawa Apa Namanya Kunci Kunci Itu Jatuh Kena Mandur Yang Di Bawah Radiasi Ini Biasanya Yang Ultra Tinggi Ya Tegangan Ultra Tinggi Karena Menurut Artikel Jurnal Yang Saya Baca Itu Untuk Amannya Batas Aman Itu Electromagnetic Field Yang Terpapar Di Badan Itu Maksimal 4 Tesla Kalau Lebih Dari Itu Nanti Akan Kesehatan Terganggu Salah Satunya Adalah Ada Sel Yang Bermutasi Jadi Tumor Kanker Dan Lain Tapi Tidak Langsung Terpapar Langsung Tidak Langsung Kena Kanker Beberapa Kali Beberapa Kali Nanti Tau Tau Ada Tumor Kankernya Semacam Itu Oke Nah Disini Adalah Ada Poster Juga Dari Satkes Dot Net Kecelakaan Dapat Terjadi Salah Satunya Karena Kondisi Tidak Aman Mari Cek Kondisi Lingkungan Sekitar Sebelum Memulai Bekerja Jadi Saya hanya Ingin Berbagi Apa Berbagi Pengalaman Saya Disini Kalau Seumpama Semacam Ini Ada Kasus Ini Ini Kan Tukangnya Tukangnya Itu Biasanya Sudah Senior Kemudian Seumpama Anda Nanti Masuk Ke PLN Biasanya Langsung Jadi Pengawas Itu Tukangnya Lebih Senior Tetapi Dia Ngeyel Senior Itu Bukannya Bukannya Memberi Memberi Pengalaman Atau Perlindungan Yang Baik Tapi Malah Dia Ngeyel Karena Dia Merasa Saya Senior Disini Dan Saya Mahir Itu Pernah Sebacam Itu Cerita Dari Tetangga Saya Bahwa Dia Tidak Menggunakan Safety Ditegur Itu Malah Marah Marah Karena Walaupun Yang negur Atasan Tapi Atasnya Lebih Mudah Jadi Malah Marah Marah Kemudian Saat Ya Dibiarkan Saja Kemudian Naik Naik Itu Terjadi Kecelakaan Kerja Semacam Ini Itu Yang Kena Mandor Karena Membiarkan Anak Buahnya Itu Bekerja Tanpa APD Atau Alat Pelindung Diri Yang Standar Itu Sepatuh Ini Ini Cuma Sepatuh Sepatuh Laraga Bukan Sepatuh Yang Tingkat Isolas Tinggi Ini Salah Satunya Semacam Ini Jadi Kalau Anda Nanti Bekerja Sebuah Sistem Instalasi Kemudian Anda Punya Anak Buah Dikasih Tahu Baik Baik Tolong Menggunakan APD Yang Komplet Memang APD Komplet Itu Panas Berat Memang Alasannya Ada Saja Tapi Setidaknya Anda Harus Menjamin Keselamatan Anak Buah Anda Kalau Anak Buah Anda Tidak Menggunakan APD Taruh Belum Terjadi Kecelakaan Belum Terjadi Kecelakaan Kemudian Anak Buah Anda Bekerja Menggunakan APD Tanpa Menggunakan APD Yang Standar Kemudian Ada Mandor Lain Yang Kebetulan Lewat Itu ya Kebetulan Lewat Loh Itu Anak Buah Kok Tidak Pakai APD Tadi Sudah Tak Kasih Tahu Malah Marah Marah Langsung Dilaporkan Ke Atasannya Lagi Langsung Dilaporkan Ke Supervisor Nanti Yang Kena Mandor Karena Walaupun Anak Buahnya Marah Tetap Dilarang Tidak Usah Naik Karena APD Tidak Anda Pakai Lebih Baik Saya Dimarahi Karena Pekerjaannya Belum Tutas Daripada Saya Dimarahi Karena Anak Buahnya Meninggal Dunia Karena Tidak Menggunakan APD Yang Standar Itu Jadi Memang Resikonya Lebih Baik Pekerjaan Tertunda Daripada Anak Buah Anda Kecelakaan Itu Lebih 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 Berat Karena Kalau Sampai Menyangkut Nyawa Tidak Memperdulikan Keselamatan Anak Buah Ataupun Orang Lain Itu Biasanya Apa Namanya Sanksinya Agak Berat Nanti Akan Ada Sidang Banding Sidang Banding Walaupun Sidang Internal Nanti Ujung-ujungnya Pensiun Dini Jadi Coba Di Perhatikan Betul-betul Anak Buahnya Baik Saya Kira Cukup Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Bermanfaat St어�lichkeit Bermanfaat 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 Salt